Sama si otak Nah itu dia, kenalan yuk teman Sobat otan ini namanya Sikatan Ninon Alias Indigo Flycatcher Atau nama latinnya Helmias Indigo Sobat otan ini hewan asli sini Alias endemik Indonesia loh Burung jenis ini dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Kelimatan Sobat otan yang lucu ini merupakan burung kicau teman Suaranya merduu sekali Hats, tapi kalau lagi makan mereka tidak akan keluarkan nyanyiannya Kamu takut kesel lho ya sob Sama kayak teman otan di rumah dong Kalau lagi makan gak boleh ngobrol Mereka hidup di hutan pegunungan Yah, kira-kira di ketinggian 900 hingga 3000 meter di atas permukaan laut lah Hutan gelap jadi habitat asli mereka Namun ketika cari makan, mereka akan terbang rendah dekat dengan tanah Makanannya pun berupa larva seraga Teman, sobat otan yang suka berkicau ini punya trauma terhadap suatu hal Ini sama halnya seperti burung kicau pada umumnya Kita coba lihat yuk Paman Sam, ayo kita mulai percobaan ya Paman akan letakkan benda berwarna putih di tempat biasa mereka makan Kita lihat ya Apakah mereka akan hinggap di tempat terang atau tidak Wah, ternyata si merdunan cantik ini tidak mau hinggap di atas kertas putih Bahkan ia sampai turun ke tanah untuk cari makan Padahal si biru ini anti untuk turun ke tanah loh Tau kenapa? Nih otan kasih tau ya Si kata ninon sangat peka terhadap perubahan warna Apalagi warna terang Seperti otan bilang tadi Mereka terbiasa hidup dalam hutan gelap Ketika ada benda asing yang berwarna terang Dia tidak akan mengambil resiko untuk mendekati Atau bahkan hinggap di atasnya Hebat kamu sob Si merdu ini termasuk burung berukuran mini teman Si kata ninon dewasa Ukuran tubuhnya hanya mencapai 15 cm saja Punggungnya berwarna biru Dan sedikit gelap pada bagian sayap dan bulu ekor Untuk yang betina Ada percak putih kekuningan di bagian dadanya Dan warna biru kepala yang sedikit lebih kusam Sedangkan si jantan punya warna yang lebih mencolok Dengan birunan adu hai indahnya Ganggunan si mini ini Membuat dia banyak dicari dan ditangkap oleh pemburu liar Hei, kasihan kamu sob Patan gak akan biarkan orang-orang jahat ini menangkapmu Terima kasih telah menonton